Menteri Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat meninjau kondisi jalan bypass Lasusua Kolaka Utara yang terkena abrasi pantai. Di lokasi ini akan dibangun talut pantai atau pemecah ombak untuk mencegah abrasi. Basuki memastikan pengerjaan talut dimulai tahun 2024 dan saat ini tahap desain rencana pembangunan. Ini adalah peran yang gendam melalui Pak Hacok ini. Ini adalah perusahaan di pantai Lasusua. Kita ingin sudah kita bikin model fisiknya untuk pengamanannya. Kalau tidak ada yang kena abrasi terus, kita bikin nanti keruin-keruin. Dan breakwater, kita sekarang uji desain. Kalau yang pantai di Kolaka sudah mulai, kita selesaikan 2024. Kalau yang ini nanti akan kita mulai 2024, kani 3 November, Desember kita bikin desain dan muda fisiknya. Kita akan mulai, sudah masuk program, sudah di timpah. Kalau kita di timpah, pasti dikerjakan tahun 2024. Peninjauan Menteri PUPR ini juga dihadiri oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara. Eregurum melaporkan dari Kolaka Utara.